Telinga adalah organ indera pendengaran yang terletak di kedua sisi kepala manusia dan banyak hewan. Telinga berfungsi untuk mengumpulkan, menghantarkan, dan mengubah gelombang suara menjadi sinyal yang dapat diterima oleh otak sebagai pendengaran. Berikut adalah beberapa informasi penting mengenai telinga. 1. Anatomi telinga Telinga terdiri dari tiga bagian utama, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. 2. Telinga luar terdiri dari aurikula, bagian yang terlihat dari telinga, dan saluran telinga eksternal. 3. Telinga tengah terdiri dari gendang telinga, membran tipis yang memisahkan telinga luar dan tengah, dan tiga tulang pendengaran kecil yang disebut tulang martil, landasan, dan sanggurdi. 4. Telinga dalam terdiri dari koklea, bagian dalam telinga yang berisi sel-sel pendengaran, dan sistem vestibular berfungsi dalam keseimbangan tubuh. 2. Fungsi telinga Fungsi utama telinga adalah pendengaran. Proses pendengaran dimulai ketika gelombang suara masuk melalui saluran telinga eksternal dan mengenai gendang telinga, yang bergetar sebagai respons terhadap gelombang suara. Getaran tersebut kemudian diteruskan melalui tulang-tulang pendengaran di telinga tengah, dan akhirnya sampai ke koklea di telinga dalam. Sel-sel pendengaran di koklea akan merespons getaran tersebut menjadi sinyal listrik yang dikirimkan melalui saraf pendengaran ke otak untuk diproses menjadi suara yang kita dengar. 3. Keseimbangan tubuh Selain pendengaran, telinga juga berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh. Sistem vestibular di telinga dalam berfungsi untuk mendeteksi perubahan posisi kepala dan gerakan tubuh, dan membantu dalam menjaga keseimbangan tubuh dan koordinasi gerakan. 4. Gangguan pendengaran Beberapa gangguan pendengaran umum meliputi tuli konduktif, gangguan pada telinga luar atau tengah yang menghambat transmisi suara ke koklea, tuli saraf, gangguan pada saraf pendengaran atau bagian dalam koklea, dan tuli bauran, kombinasi dari tuli konduktif dan saraf. 5. Gangguan pendengaran dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor genetik, infeksi, cedera, paparan bising berlebihan, dan faktor penuaan. 5. Perawatan telinga Menjaga kesehatan telinga melibatkan rutinitas perawatan, seperti menjaga kebersihan telinga luar dengan membersihkan aurikula dengan hati-hati dan menghindari penggunaan benda tajam atau cairan dalam saluran telinga, menghindari paparan suara bising yang berlebihan, dan menjalani pemeriksaan pendengaran rutin. Selalu berbagi, tak ada impi, walau berbagi.